Baik Ustadz, sekarang kita akan ada pembahasan juga yang menarik. Kita akan lihat satu informasi berikut nih Ustadz ya, tentang pembelajaran kita sebagai orang tua nih Ustadz. Jadi ada satu video yang beredar di Instagram memperlihatkan seorang ayah nih Ustadz. Memandu anaknya yang berkebutuhan khusus untuk sholat berjamaah. Ini durasinya satu menit, terus ditonton sebanyak 151 ribu kali, dan banyak yang memuji ya Ustadz ya, para netizen ya Ustadz ya. Seperti salah satu ini nih komen, ada beberapa komennya tentang itu, Masya Allah. Nah Ustadz, ini kalau misalnya kita bilang Ustadz, kalau tentang anak berkebutuhan khusus ya Ustadz ya, ini bagaimana Ustadz, seorang ayah ataupun ibu, orang tua, kewajibannya untuk mendidik anaknya bagaimana Ustadz? Tetap kita wajibkah untuk mendidik anak kita, mengajarkan agama untuk anak kita, tapi anak kita berkebutuhan khusus Ustadz. Iya, bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik sekali ya, dan ini mudah-mudahan Allah berikan berkah, kemudian ni'mat, dan juga rahmat, serta hidayah kepada ayahnya dan anaknya ya, Masya Allah. Ini yang paling penting, ini menjadi cemeti, atau pecut bagi kita semua, agar kita yang Allah berikan kesehatan, kesempurnaan ini, kemudian kita manfaatkan semua yang Allah berikan secara sempurna ini, hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bahwa sesungguhnya kami ciptakan, dan kami ciptakan jin dan manusia itu, tidak lain, tidak bukan untuk beribadah. Itu salah satu dalil yang harus kita garis bawahi. Bagaimana caranya semua aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Ini seorang ayah, memandu anaknya, yang jelas-jelas kita tahu, bahwa di dalam Islam ada yang diistilahkan dengan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang-orang yang terkena syarat, atau syarat wajib beribadah kepada Allah SWT. Baik. Yang pertama, dia harus balik. Harus balik. Yang kedua, dia tidak gila atau hilang akal. Atau lupa, begitulah kira-kira. Nah, kalau dari buah ini, kemudian kita coba lihat, anak yang berkebutuhan khusus ini, apakah dia mampu mengingat bacaan-bacaan sholat. Sampai tidak akalnya. Kalau dia tidak sampai akalnya, bahkan ada yang Down Syndrome dan lain-lain, itu Masya Allah, itu termasuk orang-orang yang termaafkan oleh Allah SWT. Namun, orang tuanya mempunyai kewajiban untuk tetap mengajarkan kepada anaknya. Lagi-lagi, ini adalah dimensi tarbiah, tarbiah, pendidikan ini. Bahwa kita, ikhtiar kita, tetap mengenalkan Allah SWT. Tetap mengenalkan Allah SWT. Tetap wajib berarti. Tetap, tetap. Walaupun, walaupun dalam beberapa kitab disampaikan bahwa anak-anak yang, mohon maaf ya, yang Down Syndrome begitu ya, yang tidak mengerti dengan aktivitas dunia ini, bahkan dengan ayahnya pun misalnya, atau dengan teman-temannya tidak nyambung begitu, maka kelah Allah hanya akan menghisapnya dengan menanyakan, apakah engkau mengenalku? Mereka pasti akan menjawab, iya. Aku mengenalku. Kan begitu kan? Bukankah Allah di dalam alam ruh bertanya kepada kita semua, Allah setubi rabbikum. Apakah aku adalah Tuhanmu? Bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Kan begitu. Bahwa Allah adalah Tuhan kami. Tapi kemudian kita dilupakan. Ini ada yang menarik, Mas Wismu. Saya secara continue itu mengadakan kajian di salah satu rumah sakit khusus kepada ibu-ibu yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Ada satu orang anak namanya Dimas. Dimas ini Down Syndrome. Dia tidak ingat kepada orang-orang lain. Tapi setiap saya datang, dia langsung memanggil, Ustadz. Ustadz. Dan anak-anak Down Syndrome lainnya pun langsung mengikutinya. Ustadz. Memeluk saya. Saya pun memeluknya. Bahkan menjadi pengawal pribadi dalam tanda kutip. Setiap saya hadir, dia langsung clear area gitu. Misi, minggir, minggir. Padahal yang diucapkannya tidak jelas. Tapi kita tahu dari gesturnya. Bahwa disuruh minggir, minggir, minggir. Dia siapkan bangku saya. Dia kebut, kebut dulu. Kemudian dia persilahkan. Walaupun pada saat saya menyampaikan, dia tidak nangkap. Dia hanya senyum, kadang-kadang. Dan bahkan lari-larian. Pada saat itu ibunya mengatakan, Dimas, sini, sini, sini. Mungkin ada rasa tidak enak. Ada rasa malu. Kenapa? Terkadang anak-anak mereka, di daerah tempat mereka tinggal pun, orang-orang sekitar, kemudian menghukumi mereka. Ini anaknya azab. Oleh karena itu ibunya tidak mau ngaji. Di pengajian rumahnya. Malah memilih pengajian jauh. Hadir ke pengajian saya untuk apa? Untuk kemudian mendapatkan ilmu tentang Islam. Dikuatkan hati mereka. Pada saat Dimas ini dilarang, kemudian saya katakan, Bunda, tolong, jangan dilarang. Kenapa? Saya bermohon kepada Allah. Suatu saat, Dimas ini akan ingat kepada saya. Kalau seandainya saya tidak ada di dalam surga, InsyaAllah Dimas ini adalah ahli surga yang berjalan di buka bumi. Mudah-mudahan nanti dia nyari saya. Ini dia yang kemudian kita tekankan. Ini anak-anak berkebutuhan khusus. Itu adalah ahli-ahli surga yang masih berjalan di buka bumi ini. Apalagi ini luar biasa. MasyaAllah. Seorang ayah yang mencoba mengenalkan yang namanya solat. Padahal mereka termasuk anak-anak yang termaafkan oleh Allah SWT. Tidak dibebani yang namanya syariat itu kepada mereka. Karena keterbatasan akal mereka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna ma'amwalukum wa'uladukum fitnah. Bahwa sesungguhnya di dalam diri hartamu. Dan juga anak-anakmu ada ujian itu. Ini jelas. Anaknya melupakan ujian bagi orang tuanya. Tapi lihat orang tuanya tidak malu. Untuk membawa anaknya dikenalkan. Walaupun dengan dipeluk seperti itu tadi. Untuk apa? Bertemu dengan robnya. MasyaAllah. Bagaimana dengan anak-anak kita? Yang sempurna. Yang lari-larian. Teriak-teriakan. Tapi jarang mengenal dengan masjid. Nauzubillah semua nauzubillah. Ini pelajaran bagi kita semua. MasyaAllah. Intinya adalah bagaimana kita tetap mengenalkan anak-anak kita. Betul. Bahwa Tuhan kita adalah Allah Ta'ala. Betul. Pertama yang buat anak-anak keburukan khusus ini ya, Satya. Betul. Kalau yang lain sudah pasti wajib kita. Kita memberikan ilmu agama kepada anak-anak kita, Satya. Karena itu akan ditanyakan nanti di akhir-akhir nanti. Betul.